Halo teman-teman youtuber semuanya kali ini aku mau bikin tutorial untuk membersihkan keramik lantai yang berjamur nah kalau kalian lihat ini di keramik ini kan warnanya hitam-hitam ya ini hitam banget kan ini biasanya kan semain putih jadi ini kan berhubung lama nggak dibersihin jadinya hitam banget terus kayak begini ini juga warnanya hitam banget kan ya warnanya hitam untuk membersihkan itu apa aja alat yang harus diperlukan pertama mangkuk bersih air sampo sikat-sikat ini kalau yang tepatnya yang lebar jadi makanya gini enak terus sikat yang beginian sikat yang beginian ini kenapa kalau yang buat pocok-pocokan kayak gitu kecil kan ini biar bisa gitu enak bersihnya Oke bagaimana caranya simak terus ya guys masukkan sampo secukupnya dua kali lihat salah ya gini sesudah gitu kita aduk samponya yang udah campur dengan air supaya berbusa ini airnya sedikit banget bentar ya berbuka air sedikit kita tambahin air lagi nah sebelum kita bersihkan kita siram lainnya dulu supaya kita atau biar pasir-pasirnya terhilang dulu ya Nah kayak gini nah sesudah itu kita siram sikat-sikat terus pelan-pelan saja nggak perlu memakai tenaga yang banyak ya Nah kita sikat-sikat ini kita sikat-sikat terus nah ini tadi yang paling banyak kita sikat-sikat juga siramin busanya lagi kita sikat-sikat terus kita sikat-sikat terus nah setelah disikat tadi kita siram lantainya nah bagaimana teman-teman hasilnya agak lumayan bersih ya nah berhubung ini kurang bersih kita tuangin sampo lagi yang udah terlalu sangat kita sikat-sikat lagi terus kita sikat-sikatnya sampai berulang-ulang sampai selera kita ya kalau kelihatan udah bersih ya mungkin sudah nah kayaknya sudah nih ya kita siram supaya bersih biar kelihatan kotor apa enggak nah ini hasilnya nah gimana teman-teman bersih kan yang tadinya sini yang hitam-hitam sekarang jadi bersih disini juga jadi mengkilat oke ya sudah sampai sini dulu teman-teman ini cuman video sederhana cara membersihkan keramik dari jamur-jamur apabila toiletnya udah lama nggak dipakai biasanya kan ada jamur kayak gini oke semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih oke